Ini dia untuk game kedua kita, Best of 3 Series. Apakah untuk pertama kalinya, Geek Pump, mereka bisa mengamankan match mereka atas Arki Hoshi. Dan lihat nih, Finn ini udah mulai ngeganggu ke arah seorang Hans. Posisi Hans yang bermain health card, dia bakal ngelagi-lagi kok. Sama dengan play style-nya dia, itu ngincir ke backline dari Arki Hoshi. Dia gak bakal peduli sama team fighter pake tuh. Biarkan temen-temen saya yang ngurus ya. Iya, saya yang ngurus belakangnya aja. Apalagi dia pake high-end raid disini, jadi harus bisa dapetin posisi satu sama satu. Tapi equal. Retri-nya kedua-duanya kepake. Oke. Kalau bicara soal retri biasanya ada Baloisky, mana Baloisky? Baloisky nya tuh lagi main di atas. Lagi main. Lagi mulai ngeganggu ya, karena seorang Albert kali ini tahan clicker. Kepaksa digunakan Clay, bakal coba untuk mengusir. Berikan poke terus, terusan ke arah seorang Baloisky kali ini. Tapi Baloisky sudah memprediksi itu semua. Dia masih bisa survive dan ini ngeganggu banget sih. Bener, bener. Ngeselin banget sih dari seorang Baloisky tapi itulah tujuan dari seorang romer ya sekarang ya. Harus pegang early-nya, ngeganggu kalau bisa ke arah jungle dari musuhnya. Biar gak nyaman untuk farming-annya. Tapi masalahnya ini dari tim Geek Farm, mungkin mereka masih coba untuk struggle mencari momentum. Dimana Elzora udah gak punya clicker, jangan masuk lebih dalam lagi. Dan di sisi sebaliknya, di arah bottom lane. Dari seorang R7 kali ini berbeda, tidak mendominasi seperti di game sebelumnya. Ya, berjumpa. Mereka mainnya lebih gak tiapin sih sekarang. Harus lebih tenang gak sih sekarang? Karena mereka posisi dari jungle-nya sendiri kan digangguin terus nih sama Baloisky. Jadi mau gak mau harus bisa meng-cover dulu. Sedangkan kalau kita tahu bagaimana Hellcurt kalau gak digangguin di early-nya, nanti mid-game dia bakal semain-main. Dia bakal bisa kemana-mana, setiap kali ada ultimate-nya dia bakal selalu muncul juga. Yang aku takut ini sebenarnya posisi Clay itu. Nanti Clay ini yang seperti apa tentunya karena Eve yang tadi udah kita bahas di game pertama. Ini posisi ketika dia buka ultimate gak akan kemana-mana di situ-situ saja. Si Albert Kali bakal coba untuk mundur terlebih dahulu R7. Sudah melihat pergerakan tiga pemain dari Geek Farm. Dan oh Haas masih memiliki retribution yang on point kali ini. Dan Albert dengan heavy spin-nya tidak bisa mendapatkan siapapun dari Geek Farm. Oke tapi lihat di sana spektra altar ada dua. Nampaknya Finn belum membuka haltarnya tapi malah Geek Farm yang terlebih dahulu. Dan itu membuat seorang Hans pede banget masuk ke dalam. Pede banget berhasil mendapatkan satu buah turtle dicuri kembali nampaknya. Iya. Dan posisinya tadi Hans juga udah low ya. Dan kalian Clay bakal coba ditabrak dengan satu buah wall charge oleh seorang Baloisky. Iskalkulit karena gak ada mana dari seorang Valentinanya. Valentinanya gak ada mana jadi gak bisa masuk lebih dalam. Bahkan Finn berhasil mencuri di depan sana nampaknya dengan satu buah gold buff. Masih coba untuk membuat permainan dari tim Ararki Hoshi ini mengejar ketertinggalan. Tapi di sisi sebalik di arah bottom lane. Look lebih cede banget untuk coba head to head dengan seorang R7 nih. Momo Chyler juga opung bawah. Iya. Dan Baloisky masih melakukan rotasi, mengganggu-ganggu. Ini mapnya serang banget kayak buat Geek Farmnya. Gak boleh sih bisa berada dimana-mana. Dia bisa rotasi ke area atas, ke area map, ke area turtle. Bahkan nantinya tetap kedua yang sudah mulai muncul. Tapi Kak Dera kali bakal coba untuk mengpuk ke arah seorang Skylar. Yang dimana ini dari Kak Dera juga tenang banget sih. Ya, dia gak terlalu ini loh. Kepancing, pengen maju. Iya, iya, iya. Padahal Skylar mencoba untuk mancing-mancing gitu kan. Dengan area out of Tivari juga. Coba dipoke deh Skylar. Tapi Kak Dera kali ini coba untuk flicker mundur terlebih dahulu. Dan Baloisky menahan pat pemain di area atas. Walsh itu dikeluarkan. Tapi kali ini deck level dibuka. Temangan terkena silence dari serang Albertnya. Dibuka altarnya. Bahkan masih bisa survive. Pemain-main dari Akira Zita Munhan sekali nih. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Finn menarjalan sejadu sempetnya. Pak Loisky masih bisa bertahan dengan Alzura. Mencoba untuk maju. Finn tumpang first blood. Jatuh ke tangan serang Alzura. Oh my god. Spectre dibalas. Spectre. Alter dibalas. Alter. Kenapa aja kali ini dilihat dari Serka Dera. Memiliki keunggulan. Pak Loisky akan mengomongkan jiwa dan raga. Untuk sebuah. Planting yang lakukan di area top lane. Tapi Luke membuka terlebih dahulu. Di area bottom lane dengan ada satu buah. Tarko yang sudah diamanin oleh Luke. Tapi Luke tidak boleh lupakan. Albert lebih cepat datang. Dibandingkan dari seorang Hans. Nampaknya kali ini. Menuju ke rapi Tartep. Tentai falls belum ada. Alzura di dari depan. Coba dipasang. Retribution is on point from Albert. Tidak akan tercuri untuk kedua kalinya. Oleh seorang Albert. Masih satu untuk satu. Tapi di top lane yang paling penting adalah gold lane. Yang selalu bertanding. Dan memang dua-duanya berjuang untuk mengemukin. Di area dari gold lane-nya sendiri. Yang penting kenyang dulu ya. Untuk segi farming-annya. Tapi kalau kita lihat dari emblem-nya Niko. Dari seorang Hans lebih ke arah movement speed dan juga penetration-nya. Ini pasti butuh banget sih. Buat penetration. Apalagi punya high entry. Hmm. Makanya itu damage-nya bakal lebih sakit lagi. Oke. Tapi nampaknya. Kali ini kita lihat. Dengan dari Paul Isky membuka lagi. Coba untuk mengganggu pergerakan. Sadira masih menambahkan gold buff. Isky mau lebih di depan sana Skylar. Belum memiliki power pick-nya. Baru pemain dari tim Kikva. Mencoba temen-temen di Jokera secara pin. Pin gak punya play. Kena atur dikalkulasi. Tapi lihat David. Pin belum dikeluarkan. Alzura udah mengeluarkan satu buah altarnya. Terlalu terburu-buru. Trigger disiplin yang dipaksa oleh seorang Albert. Ini salah satu momen yang cukup penting. Iya dia paksa incir kalah Alzura. Karena dia tahu dia bisa melepas altarnya. Dan kali ini gak akan ada altar untuk seorang Alzura. Sementara tiga pemain di area atas. Ini zoni yang dilakukan ke arah seorang Kadera. Tentunya dari arah Kihoshi. Belum terlihat cukup signifikan. Tapi Baloisky. Sudah terlihat menyebrang kali ini. Dengan satu buah bariernya di pop-up. Begitu saja. Tapi Hudge. Mencoba untuk mengincurkan seorang pin kali ini. Menculik satu pemain di saat Baloisky. Yang menjadi distraction untuk R. Kihoshi. Mereka tidak melihat adanya Hudge. Yang mulai muncul dari arah belakang. Iya. Dan berapa kali kita melihat bahwa dari Baloisky. Dia berhasil memancing tiga sampai empat pemain untuk R. Kihoshi. Busai-busai dilihat. Tapi di arah basem lain. Tampusnya mengamuk. Ini harusnya sudah jadi corrosion sih. Lihat. Dari R7 gak bisa bertahan. Dia bahkan harus mundur. Tapi ini akan menjadi teamfight selanjutnya di arah Tartal. Bahkan. Ini akan menjadi fight 5 vs 5. Kenapa? Karena. Dari Patrick. Kayaknya bakal coba untuk membantu melakukan pertukaran rotasi dia. Udah ada tiga orang di arah posisi tim Geekfarm yang siap untuk melakukan teamfight. Dan bahkan Arak Kihoshi pun juga sama. Dia juga gak mau tinggal diam. Udah membuka. Ada Albor depan sana. Baloisky is coming. Fit. Seperti biasa. Menjadi satu buah ganda terdepan untuk team Arak Kihoshi. Gila. Tapi kali ini dia remitnya. Bakal coba dipaksa. Luke berada di paling depan. Dan belakang R7. Terlalu jauh dari kawan-kawan RGLC. Namun memotong. Pergerakan dari seorang Luke. Baloisky kali ini bakal coba kabur terlebih dahulu. Setelah melihat Luke tumbang. Di tangan pemain-pemain dari RGLC. Dipotong. Digunting. Gak boleh balik dengan selamat tentunya. Itu kalau gak kena kena Outstrike sama R7. Itu Dark Knight Falls ke belakang udah full total. Kombonya combro banget itu. Combro banget ya. Dua coy. Dia wajah saja heavy speed. Ditambah Dark Knight Falls. Albert lagi yang kejepit di sana. Iya. Kali ini. Sejauh kita melihat juga dari Hans. Dia masih nunggu dulu ya. Dia nunggu momon. Dia gak ikut team fight besar. Kalau memang gak yakin. Dia mainnya lebih aman sih. Bener. Kalau Geek Fam mereka gak menang yaudah. Dia langsung farming lagi. Iya. Tapi masalahnya ini. Apakah Geek Fam mereka akan mulai kesetir nih. Perlahan tapi pasti oleh Arkeo sih. Karena. Kelihatan banget dari Hans yang mencoba untuk. Mengincar ke arah Clay atau ke arah Finn nya. Di area Backline. Itu lebih bikin hati-hati banget sama Hans. Elzuro nya harus lebih wise untuk melakukan spamming sih. Jangan sampai di momen kayak tadi. Dia bisa team fight. Dia gak punya mana. Masalahnya pas dia buka dengan heavy spin tadi. Dia copy kan tuh si Albert. Itu masih ada altar juga dari seorang Finn. Iya. Ditambah lagi dia gak punya mana di depan sana. Lihat gak? Habis tuh nih. Beberapa kali. Dua kali dia menggunakan tidak punya mana. Karena di saat team fight itu menurut gue itu gak wise banget. Dia harus lebih wise untuk menggunakan. Jadi agak sia-sia ya. Iya. Gak ada long damage. Sedangkan dia salah satu damage dealer yang besar loh. Untuk seorang Geek Fam. Iya betul banget. Ini harus lebih berhati-hati. Kalkulasi dari mana usagenya kali ya Ji. Yang seperti kamu bilang ya. Betul. Baloisky ini harus diperhatikan. Tapi Cadera. Sepertinya bakal bermain lebih objektif di area atas R7. Sudah melihat pergerakan dari Cadera. Tapi ternyata Elgura dan juga Baloisky. Siap untuk membabisi. Stop. Cadera bakal coba di cover. Habis-habisan. Oke. Lord Spout kali ini. Lord masih kecil. Tapi Skylar. Langsung mudah ke arah belakang. Baloisky. Mencoba untuk melakukan sedikit. Tadi initiate. Tapi ternyata karena yang salah ya. Iya. Kalau Baloisky ini kayaknya memang dia untuk inisiator oke. Tapi mungkin dia. Lupa tuh mana kiri mana kanan tadi ya. Oke. Oke. Dapatnya kita bakal lihat. Haral Keoshi udah pembuka terlebih dahulu Lord. Yang ada di garis depan. Skylar. Hero Image sekarang depan. Memberikan sedikit distraction terhadap Baloisky. Tapi bukan hanya itu. Permasalahan yang R7 di depan sana. Terkena serikis zoning out. Baloisky. Belum ada one shot. Heavy speed dikeluarkan. Dan bakal lihat. Aduh Gansi dilakukan. Sampai di amankan. Baloisky dan. Hasbun juga harus keluar Skylar. Skylar menjadi pilihan ini. Mensepakkan Sadera. What Skylar? Kali ini gak berhasil mendapatkan Skylar. Yang di sisi sebaliknya R7 is coming. Flicker dikeluarkan. Oh dia flicker. Aduh Gansi dilakukan. Dan bakal. Tiga orang ilang. Arar Keoshi. Menangkan team fight kali ini. Tiga pemain sumbang dari Geek Farm. Dimana. Tadi kita melihat L0 mencoba untuk lari. Dari kejaran seorang R7. Tapi dia flicker ke arah depannya Clay juga. Yang membuat tentunya dari seorang Clay. Masih bisa untuk menumbangkan seorang Alzura. Aku gak tau kenapa. Itu team fight paling tidak efektif yang pernah aku lihat. Tahu ya posisinya? Karena bukan. Ini kepecah belah. Soft skillnya gak tau mengarah kemana. Tidak terfokuskan. Ter-delivery damage yang dia miliki. Semuanya gak ada yang terfokuskan. Dalam Zura posisi ngebuka F-spinnya juga gak connect ke pemain-main dari Arsino sih. Sebenernya itu kelihatan seperti yang kalian bilang ya. Itu karena ada alter juga. Jadi semua hitungan. Jadi agak miss ya. Miss semuanya. Semoga mau mereka harus commit satu. Dan commit itu masih bisa bangkit lagi. Oke. Tapi nama Kyawapung Wawa kali ini. Sama-sama mereka mau commit. Ada Chadera depan sana. Mencoba melakukan sedikit distraction. Tapi Chadera kayaknya udah mulai harus ganti senjatanya sih. Dia gak boleh pakai Renner lagi depan kayak gini sih. Dia Nibiru. Nibiru. Nibiru Wesker sih. Karena posisinya kayak tadi. Ketika suara Skylar sekarat. Kalau dia tadi pakai Nibiru. Mungkin casenya Skylar tumbang. Tadi kan dia pakai Renner. Tapi Rennernya gak bisa dapetin pergerakan dari suara Skylar. Dia memang berat untuk melakukan aim terhadap Skylar yang moving speednya terlalu cepat. Hmm. Demian of nature ya. Untuk Skylar kali ini. Ya ini akan menjadi salah satu biro yang bermasalah pastinya nanti. Yang dipakai oleh Skylar Cloud. Yang bakal bisa melompat langsung ke dari belakang. Oh tapi Albert langsung ngelock arah heavy spinnya kali ini. Konek harus serang Kadera. Tapi Baloisky. Terkena efek slow dan banget tidak bisa memfollow up. Satu buah well charge connect. Tapi kali ini bakal coba dibuka. Rewa Manipulation nya. Mencoba untuk menangkan efek kali ini. Tapi yang durang. Mencoba untuk heavy spin balik. Karena selang Albert. Altar masih bisa dibuka. Di balikin tifatnya. Alarki wangi. Menumpangkan 4 teman sekaligus. Huzz berani di paling depan. Berhasil untuk mendapatkan Albert. Tapi R7. Bangal coba untuk mengejar Huzz. Masih bisa lari. Masih bisa survive. Tapi 4 teman-temannya. R7. Don't go strike. Killing free. Blinker yang dilakukan R7. Berhasil melakukan wide bounce. Satu momentum yang telah dapatkan oleh Skylar. Wipe out by head and shoulder. Sekali ini tentunya membuat angin segar fresh. Seperti head and shoulder. Wow, wow, wow. Ketika dadi dari seorang R7. Melihat rotasi yang dibawa sama Hans ketika dia mau lari dari tim fight-nya. Ini langsung dipotong habis-habisnya sama R7. Yes. Dan juga EMU yang meng-copy tadi karena dari heavy spin. Itu gak ada follow up-nya sama sekali. Benar. Dan posisi altar lagi dan lagi. Altar. Spin. Ini yang udah kita bahas ya. Siapa yang ngebuka altarnya di momen yang pas. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang bisa menyelamatkan pemain-main dari timnya. Ini bakal menjadi poin penting. Tapi kali ini Baloisky. Harus tumbang di tangan Ariki Hoshi. Mencoba untuk mendapatkan Lord. Namun tidaklah mudah kali ini. Yes. Bukan mudah. Tapi sulit sekali. Kalkulate yang dilakukan oleh seorang Baloisky. Kayaknya dia udah mengeket. Tapi sayang sekali tampaknya tidak berhasil. Tampak. Hohohoho. Bar pop-nya. Di curi. Masih dilamatkan oleh seorang Albertian. Ini nih. Opong-opong. Silahkan. Ya sini kalau kita lihat memang dari meneplay by Samsung Galaxy A-series. Dimana fight-nya yang terpecah belah seperti ini. Gak ada follow up diamet sama sekali yang bisa dilakukan. Karena posisi dari heavy spin. Berarti bawa Valentinanya. Dia gak bisa lagi untuk melakukan hiloso. Oke. Base turret dari Kingpap kali ini dipegang oleh seorang Arachia Osi. Oleh seki depan sana. Coba untuk melakukan sedikit distraction. Dan berhasil mengelesaikan Lord dengan cukup cepat. Posisi Arachia Osi memenangkan 5.000 gold. Dengan ada 11 poin. Kelan ini dia miliki tapi satu hal. Dia tetap belum bisa mendorong. Tetap belum bisa melakukan distraction. Wuhh dikejar kali ini Hansnya. Tapi Skylar cuek banget cuek. Gak kelihatan. Gak kelihatan. Gak kelihatan itu. Oke. Dan padahal posisinya Clay udah ngeliat nih. Dari seorang Hansnya di area atas. Tidak akan dikejar. Arachia Osi. Mereka lebih memilih untuk mengatur lini minionnya. Ya. Sudah terlihat bahwa Skylar ada di atas sana bersama dengan Clay. Berarti di sini game kedua ini sudah mulai membaik. Dari item-item yang dimiliki oleh pemain Arachia Osi. Jadi mereka pasti akan bisa melakukan team fight balasan. Mereka juga masih punya cover-coveran di belakang. Kenal aja called altar tadi. Dan tinggal nunggu momentum sebenernya buat Arachia Osi. Bagaimana cara untuk mereka bisa masuk. Karena Geek Fam di sini mereka tarik ulunya juga bagus. Mereka gak semerta-merta langsung maju ke depan. Mereka pick dulu. Mundur lagi ke belakang. Mereka maksimalin banget. Mereka kiting ya. Hero dari Balawiski bener. Iya sama satu lagi. Arachia Osi udah tau nih. Ini yang membuat momen kalau Balawiski. Jadi Balawiski aja kita all-in nih. Soki no problem. Mereka lebih mementingkan Balawiski yang coba untuk mengganggu sih sebenarnya. Dan problemnya Alzura nya belum bisa follow up dengan maksimal dari tadi. Alzura tuh kayak dia lebih cari momentum gimana bisa mulai team fight. Tergantung dengan I am new nya siapa yang dia copy. Kalau dari Albert heavy spinnya bener-bener harus on point connect. Nunggu altar dari Finn kepake dulu. Karena. Better ini gak sih? Altar. Gini ada dua. Altar. Altar dengan si. Punya Yves. Altar sama-sama. Real world manipulation. Altar sama-sama team fight bener. Yves juga. Tapi kalau dia heavy spin yang dia ambil concernnya adalah dia cancel. YP. Mau gak mau kalau dia udah ambil heavy spin. Sebenarnya tuh tugasnya Han sih. Ya tapi kalau misalnya Han sekarang Yves. Skylar nya yang bebas. Itu problemnya. Dan ini itemnya Pung. Kita lihat. Udah akan ada ke arah Blade of Despair untuk seorang health card ini burst damage. Tapi Skylar dia gak mau ini menjadi sebuah trigger. Untuk dia ditumbangkan. Dia butuh immortality. Ya. Dia respect dengan win of nature. Di sisi sebaliknya. Romer dari seorang Baloi ini. Menuju ke arah Blade Armor untuk nahan defense. Tapi menurut aku gak bisa. Karena. Di kanan. Skylar udah punya Mela Vikror. Sedangkan Finn. Belum ada yang bisa numbangin kali ini posisinya. Kalau bukan karena tidak ada satu buah flicker. Iya. Sedangkan juga item-item pemain dari Alki Ho sih. Kan lebih karang event kalau kita lihat sekarang. Iya. Jadi bener sangat mengandalkan yang namanya. Damagenya cuma dari antara dari Skylar. Clay. Atau bukan R7. Karena dia punya satu buah hunter strike tadi ya. Dari R7 sendiri. Jadi penetration akan lebih berasal lagi dari R7 sendiri. Sementara Lord yang kedua ini kali ini. Ketiga bahkan. Cek banget. Bentar bentar. Eh kedua ya. Ini Baloiskinya udah di ini loh. Di cicil loh. Baloiskinya dipok aja sih sebenarnya. Justru itu yang problem. Baloiskinya sekarang lama-lama. Peace banget Lord di tangan R7. Ini kan dipancing kayak gitu. Trigger discipline. Lihat tuh. Dipokking lagi. Kena burn fire. Kayakkan efek play. Dia ada punya glowing wand. Star Skylar dia punya tuh. Lihat DHS dipokking dibalaskan keadaan. Baloiskis sekarat. Mundur lagi. Dia pasti bakal kayak gitu. Dia memang sengaja. Karena gameplay Baloiskis kan dari tadi kayak gitu. Dia menunjukkan badannya. Betul. Dia menjadi korban. Oke kalau lu maunya kayak gitu. Gua poking. Lu jadi korban beneran. Lu korban beneran. Tapi lu gua poking dulu. Gua gak mau all-in kalo ketika darah lu banyak. Ayo dan kali ini Lordnya. Masih coba dipok. R7 mulai dibuka. R7 memotong pergerangan dari Luke. Tapi Baloiskis. Berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Tapi kali ini Han. Akan menjadi trend. Untung Araki Hawksidem. Bakal dipaksakan teamfightnya R7. Hanya mengusir empat pemain dari Gigfarm. Tapi dengan satu Lord yang kecuri. Ini. That's why lu gak pengen Baloiskis deket-deket dengan Lord. Ya sebenernya bakal coba dipaksa. Masih bisa di high ground defensive. Al-Zur depan sana. Oh my god. Baloiskis again. Membuat sedikit restriction. Dan bahkan Pestura dipecahkan. Lost telah muncul. Look. Bakal berada dikasih depan. Dari seorang Kadira. Kali ini bakal coba untuk menunggu Momento. Baloiskis kembali. Hadir dengan wild charge-nya. Ingat. Baloiskis kali ini berhasil memberikan sedikit. Dan nuansa. Untuk kick pump. Di game yang kedua. Kembalikan keadaan. Bahkan Elzura. Dia belum ngambil altar. Di depan sana. Altar terbuka. Untuk kedua pelantif. Dan bangat yang baca dilakukan. Baloiskis tertahan. RSF mundur. Karena belakang tidak ada altar. Kembali. Dan bahkan konsil. Mau gak mau Arar Kiyoshi mundur. Arar Kiyoshi telah menyelesaikan tugas. Melepaskan Lord-nya. Gak hempas ke bumi. Dan itu saatnya untuk pulang. No more. Extend. Gak ada lagi timfet tambahan. Dia gak punya sword skill di sana. Dan menurut aku bagus banget Elzura. Dia ngopinya ke arah altar. Yang bisa menangin timfet untuk OGX sama sendiri. Memang Lord-nya sempat ditumbang sama Arar Kiyoshi. Tapi Arar Kiyoshi pun gak bisa. Gak ngeculik ke para pemain-main dari Gifam. Karena altar yang dibuka sama Alzura. Ya karena altar ya otomatis head-to-head nya. Ya siapa yang lebih dahulu bisa menghabiskan altar lawannya juga. Dan bahkan aku merasa Finn dipaksa tadi ngebuka altarnya. Karena maksudnya jalu banget tadi. Dikin cerah habis-habisan. Dan Mbak Loiski. Dengan satu barier yang nutupin pergerakan dari Finn dan juga pemain-main dari Arar Kiyoshi. Mau gak mau mereka harus timat di sana. Karena mereka udah gak bisa lari lagi. Ada banyak dari situ. Oke dan ini masih bakal berimbang juga satu sama lain. Tapi dari mungkin win rate probability nya tadi. By Samsung Galaxy. Kita masih melihat Arar Kiyoshi. Mereka pegang kendali. Untuk win rate di sana ya. Cuman ini kan semakin lainnya berarti. Satu momen aja nih. Situasi akan langsung berbalik. Mereka gak boleh lagi berbuat kesalahan. Menit 18 lagi. Apalagi menit 18 sebenarnya Lord nya. Ini adalah Lord yang sudah evolve. Jadi harus bener-bener waspada dari kedua tim. Menurutkan sini ya. Mereka mainnya tanpa less pressure lah dibandingkan dengan Arar Kiyoshi. Oke. Alba teman sana lihat. Damage nya terlalu sakit. Armada cemara Arar Kiyoshi. Mereka harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan R7 terlihat posisinya. R7. Immortality ada. Dan kalau R7 nya pun mau di commit sama Baloi's King. Itu akan menjadi sebuah trigger. Skylar nya bebas banget. Oke. Skylar kita anggap dia punya win of nature. Dia punya satu buah sprint. Tapi problemnya adalah Skylar gak punya sprint. Wacar. Possible untuk meng-cancel itu. Heavy spin juga. Dan bahkan Hans. Masih bisa menangkap dia. Bukan mengejar ya. Menangkap. Kalau mengejar. Sulit. Itu posiblenya. Wah itu terlalu tinggi lah. Untuk Skylar chance yang bisa jadi. Intinya bagaimana dari nanti. Misal Rehard nya masuk. Terus dia bisa kasih burst damage yang cukup. Buat bisa tumbangin secara langsung ya. Ini Kak Ara dari Skylar. Instan ya Kak Ara Skylar ya. Nah lagi kan. Nah itu gameplay Baloi's King. Ini ini Baloi's King. Ini gameplaynya dia. Oh iya pokoknya. Teman-temannya masih di bawah. Dia udah aset duluan. Ya mau gak mau dia paksa. Mau gak mau dia paksa. Untuk dipoking terus sama Clay. Dipaksa terus entah sama Finn. Pokoknya gimana caranya Baloi's King ini. Dia tuh punya darah yang sekarang. Nah kalau disitu posisinya. Mau di all-in udah urusan belakang. At least kalau dia all-in di darah yang segini. Ini bakal menjadi kerugian untuk arah Arkeoshi. Kusokil banyak keluar. Dan tentunya ada crowd control. Apalagi Luke. Terlalu offside kali ini nampak di posisi tengah. Mamoh Chan. Iya. Sementara harus join timat lagi kali ini. Dengan pemain-pemain. Di counter kali ini bakal coba dibuka. Ada Ignatang soul-nya. Demakan altar juga sebelumnya. Gak awal disarang Finn. Alzura belakang di main depan. Gak dia raya tumpang di tangan serang R7 kali ini Baloi's King. Mau tidak mau harus mundur. Ada satu buah blazing duet. Dari serang Skylar. Alzura dikejar. Where are you going? Terkena Arken shit tapi Alzura. Oh masih punya Winter's Run shit tapi R7. Lagi-lagi memotong pergahan dari serang Alzura. Oh my God. Ini gig pump terpecah belak. Alzura masuk terlalu dalam. Mau coba mendapatkan clay. Malah ternyata ini membuatkan dia harus tumbang. Terlalu terburu-buru. Alzura ini harus lebih ini. Kayak menurut aku ya. Alzura harus lebih sadar kalau dia itu penting banget di dalam team fight ini. Kalau dia adalah salah satu penopang kemenangan dengan ada altar yang dimiliki. Sebenarnya. Demetnya dia kan bisa area juga gitu. Iya jadi dia kalau dia yang nge-dive. Dia bakal kehilangan posisinya. Dia gak bisa nge-cover temennya. Beda kalau Hans yang nge-dive. Tapi aku pengen main yang satu dari R7 dia bagus banget. Bagus banget. Dia dapetin Khadira dulu tadi. Yes. Itulah sebabnya kenapa gak punya cukup damage. Damagenya. Bener. Udah gak punya cukup damage. Alzura masuk ke dalam. Ilang lagi. Kelar. Gak bisa dijemput. Walau Iski gak bisa jemput. Tapi lihat. Arachia Olsi. Kali ini dengan ada PS2 ratenya. Liat sudah terbuka dengan sangat bebas menuju ke arah pace-nya. Demar Arachia Olsi. Mencoba untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua kali ini. Alzura is coming. Lihat altar sudah dipegang. Bakal coba diambisin. Arachia Pol setelah dikeluarkan. Bawa L7 Immortal. Oh my god. Oh my god. Kali ini altarnya terlambat. Hans tumbang. Dan masih ada satu buah Spectre di depan sana. Clay. Harus mundur ke arah belakang. Hasil terpang. Skylar. Blazing 2 aja tidak terlalu impactful. Gak ada orang di depan sana. Dan bakal berpemain dari team Arachia Olsi. Mereka berhasil menghilangkan seorang Hans. Oh oh. Orang jungler. Orang Geekbump sudah hilang. Oh oh. Tapi kali ini lah. Super Minion yang mulai masuk ke area atas. Dan juga area bawah. Masih bisa ditahan. Geekbump masih memiliki asangka. Karena kali ini. Dari seorang fans sudah membuka altarnya. Udah terlihat low banget main-main dari Arachia Olsi. Tapi look begitu kuat. Isferlo dipop up kali ini. Skylar harus mundur. Harus pergi. Dari base dari team Geekbump kali ini. Sementara Albar akan tumbang di tangan celah Elgura. Dan Geekbump masih bisa survive. Masih bisa melakukan defense atas base-nya. Yes. Dia masih bisa survive. Karena di Arab bottom lane tadi. Dengan adanya Hans yang berhasil mendapatkan momentum. Yang sangat tepat. Membuat waktu lagi untuk Arachia Olsi. Bisa kembali mendapatkan kemenangan. Karena. Lihat. Di sisi sebaliknya R7. Kali ini bakal coba di Kedero. Seorang bakal Iske. Wacha sudah dikeluarkan. Kedero is coming. Power of nature R7. Tidak ada blinker lagi. Dan bangga. Maka sudah dikeluarkan. Dan tak tahu. Hilang begitu saja. Hilang dengan satu menit. Dia harus menunggu 60 detik. Wow. Ini kesempatan buat Geekbump untuk dapetin dulu setiapnya ya. Sebuah objektif yang di luar base dari Arachia Olsi diambil. Setuju. Ini satu menit atau satu menit yang berharga banget. Menit-menit seperti ini. Kesalahan skill saja. Bakal ke punish dan lihat itu. Satu Touret di bawah ini harus dipecahin sama mereka. Satu Touret terus mereka bisa dapetin semua yang buat Lordnya. Oke kalau mereka pengen setup. Tapi setupnya bakal lebih enak kalau dapet dulu nih. Untuk objektif Touret ya. Tapi mereka bakal semuanya untuk di area mid terlebih dahulu ke bawah. Dan mereka kan mungkin membiarkan di bawahnya di press sama minionnya. Sekali ini Finn. Juga bangga untuk menarik ke arah serang Elzera. Real world manipulation dibuka orang serang Clay. Membuat Elzera harus pulang. Karena pemain-main dari Arachia Olsi mereka gak mau sampai ditembusin ke arah invibitor. Terlambat. Itu sampai invibitornya pecah. Ini bakal tulis banget untuk Arachia Olsi. Tapi Han seperti agak terlambat ya ke area bawahnya ya. Terlambat. Karena posisi dari Arachia Olsi mereka udah bisa ngebalikin big pump untuk tidak ngepress terlalu jauh. Iya betul banget. Walaupun tetap mendapatkan Touret ya tapi itu agak sedikit terlambat. Harusnya dia bisa men-distract di arah base Touret disini. Dan bahkan para pemain-main dari Arachia Olsi mereka udah stay by on position. Albert. Retribution-nya ada Sadira di depan sana. Coba untuk memberikan sedikit fog damage supaya nanti ketika Han sedatang dengan retribution-nya dia udah selesai. Tapi Baloisky seperempat darah without Immortal. Tidak pakai Immortal. Apakah mereka tetap akan berani untuk melatihkan engage terhadap Arachia Olsi. Sedangkan R7 sudah kembali lagi ke land of God kali ini Momocan. Iya dan dia selalu ngecut dari arah blind spot ya. Jadi D5 ini harus perlu berhati-hati banget dengan musisinya dari R7. Oke. Oke. Lihat disitu blind spot sudah dikeluarkan. Spectre saatnya tepat. Reward manipulation. Kadera di arah belakang gak bisa membantu teman-temannya. Baloisky masih berlaku. Dan Luke versus everybody. Kali ini mencoba untuk melakukan distraction engagement. Ini dilakukan. Sadira flicker. Berhasil menyelamatkan. Tapi disisi sebaliknya Han. Ini war Tarikulur yang luar biasa. Luke masih bertahan keras di depan sana. Dan bahkan tidak ada satu pun yang ditumbangkan. What a fight. Dari kedua berlatih. Tarikulur is real. Gila. Lihat posisi Alzura. Lihat posisi Akadera. Mereka menjaga posisi mereka. Bener-bener hati-hati banget. Jangan sampai kelock sama heavy spin. Dan Hans tadi posisinya udah buka red netfall. Tapi pasalnya masih ada altar lagi dan lagi. Ya. Ini adalah symphony of skill yang terjadi tadi. Iya sih. Oke. Dia buka barier. Supaya dia tahu ada tembok di sana. Untuk terkena watchars. Oh my god. Watcharsnya kali dan blessing dua. What a fight kalau ada seorang Luke. Lihat di R7 di arah pelakang sana. Mencoba dan mundur. Immortality Pit. Has terperangkap dan has hilang. Gak bisa dan Alphard. Dapetin dua kali ini. Disisi sebaliknya Alzura. Kersa bertahan kembali. Dan bahkan knock on strike. Membuat Alzura down. Lord sedang menuju ke arah mid lane. Membuat dia marah kiosi. Walaupun mereka kehilangan Lordnya. Kali ini tapi mereka masih memenangkan simpanenya. Satu menit itu adalah hal yang lama. Mereka bahkan maksain team fightnya. Karena mereka tahu mereka gak bisa dapetin Lord. Mereka tumbangin setidaknya pemain dari Gifom. Ya Tuhan. Yang kita tahu ini udah maju tadi ke area depannya. Dan bahkan Alzura pun terpikup begitu saja. R7 kali ini baru 1v1 situasi ya. Dengan seorang Luke. Dan bahkan di cut sejati saja. Dari area tengah Baloisky. Menahan posisi minion. Biar tidak nge-push ke area base. Tapi di area base kali ini R7. Mencoba untuk pasangin team fightnya Kadera. Di area belakang gak ada yang nge-cover. Blok 1 versus 2. Dapatkan altar dibuka. Dua pemain tumpang. Dari Gifom. Dan bahkan Baloisky. Gak punya momentum. Dari Gifom. Dan Aral Gifom. Menyapakan posisi 1. Sama kali ini. Dari Gifom. Dari Gifom.